Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya jatbiko 171 hari ini hari Selasa tanggal 22 Agustus ya kita baru gua aja ngerayain Birgahyu Republik Indonesia yang ke-78 tahun kemarin tuh jadi sekarang agak sedikit ya tentang Indonesia lah ingin ngebahas saat ini Pilpres 2024 calon-calonnya udah kelihatan yang sekarang banyak titik-titik itu ada Pak Ganja ada Pak Prabowo dan ada Pak Anies Baswedan nah tiga kandidat ini ya putra bangsa terbaik lah Indonesia jadi siapapun nanti yang terpilih menjadi presiden di teman pilihan pilihan orang Indonesia rakyat rakyat Indonesia jadi nanti misalkan Pak Ganjar Pranowo terpilih jadi presiden ya memang dia diantara Pak Prabowo dan Pak Anies lebih terbaik pilihan rakyat ataupun nanti yang terpilih jadi presiden Pak Prabowo ya kan ya itu udah pilihan rakyat Indonesia Indonesia ataupun nanti Pak Anies Baswedan yang jadi presidennya itulah pilihan rakyat Indonesia dia walaupun nanti kita nyoblosnya Pak Ganjar Pak Prabowo atau Pak Anies nanti yang kita coblos yang kita pilih enggak jadi presiden ya kita harus terima negowo itu namanya demokrasi sehat jadi ya udah kita sebagai rakyat Indonesia yang baik hatinya sopan santurnya kita terima saja kita dukung program-program pemerintah yang nanti bakal dilanjutkan ataupun nanti ada program-program baru dari presiden berikutnya ya kita bantu kita support sebagai rakyatnya jangan saling menghujat apalagi sekarang udah banyak banget ini di mensos mendukungnya Pak Ganjar ngebuli mendukungnya Pak Prabowo atau Pak Anies dan sebaliknya jadi yang kayak gitu-gitu ya rusak lah boleh gitu kan kalau punya masukan-masukan misalkan Pak Ganjar punya kekurangan di segi apa namanya Jawa Tengah gitu kan sekurang apa di Jawa Tengah ya udah dikasih solusinya jangan cuman di apalah celak lah kata-katain lah dicemol lah bisa kayak gitu tapi nggak bisa kasih solusi kalau misalkan menurut gue nih atau menurut teman-teman semuanya nonton channel Jadmi ke-71 ya kalau misalkan ada kekurangan apa yang dilakukan dari tiga orang ini nanti di depan ya kasih lah kasih masukkan masukkan sekarang kan medsus juga bisa coba Pak seperti ini programnya seperti ini seperti ini apalagi sekarang kan Pak Ganjar punya IG Pak Prabowo juga punya Pak Anies juga punya DM aja kita makan rakyat makan bebas-bebas aja DM siapa yang penting esopan lah Coba Pak problem seperti ini seperti ini semuanya jangan kita sudah bersuara masih solusi tapi tidak didengar ya karena emang orang Indonesia itu banyak nggak bisa gitu kan Pak Ganjar nantinya topak Prabowo atau Pak Anies misalkan nanti terpilih menjadi presiden ya nggak bisa gitu kan nyeneneng semua rakyat Indonesia ini maksudnya yang satu pengennya begini yang sekian puluh ribu sekian puluh ribunya lagi pengen seperti ini nggak bisa gitu jadi gimana caranya pengen misalkan ada sepuluh ribu yang seribunya sudah oke sesuai apa yang dia inginkan wajib sampai kita bantu 9000 lagi kita bantu dari diri kita sendiri nih pribadi kita kita bantu sekarang mau jangan mencet-cetan lah main kayak gitu namanya kalau menurut gua pribadi kayak gitu apa melemahkan negaramu sendiri negara sebesar ini sekaya ini lu rusak lu rusak dengan gara-gara otak siapa yang punya kepentingan pribadi sendiri ayolah berpikir sehat ya kalau misalkan yang kita pengen enggak tercapai sama pemerintah ya udah lagi juga kita tuh itu berpatangan sama presiden kita masih punya Tuhan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala masih punya kita kita duduk sholat ibadah sudah doa Insya Allah nanti apa yang kita ingin kita sampai jadi kita nih manusia ini udah banyak dosa jangan lu banyak-banyakin lagi dosa orang-orang yang diciptain dari siapa yang diciptain lu matain orang sampai ciptanya marah murka abis lu masa sama manusia kok kita diciptakan sama Tuhan sama Tuhan lu nyelak orang itu sama aja lu nyelak yang menciptakan jadi ya menurut gue sih generasi muda jangan rendor ininya jangan turun jangan mau dibodoh-bodohi pokoknya siapapun nanti yang terpilih Pak Ganjar atau Pak Prabowo atau Pak Anis kemudahan bisa membangun dan melanjutkan apa yang sudah baik menjadi terbaik pokoknya kita dukung siapa aja presidennya kita boleh punya pilihan punya perbedaan punya tidak pendapat boleh-boleh saja saja cuman jangan pakai gini nih dan kencang kalau mau kencang di ring aja oke yang penting pada sehat salam sejahtera salam sehat salam orang-orang waras pokoknya saya minta maaf kalau ada perkataan atau di channel saya ini ada kata-kata yang DNA atau yang kurang berkenan untuk untuk nonton channel Jadmiko 171 saya minta maaf jangan berperan punya intinya ayo kita bangun bangsa Indonesia ini tuh ke depan lebih maju Oke gitu aja ya kalau Mas teman-teman yang nonton channel Jadmiko kalau nih kalau misalkan ada saran atau kritiknya papa komen aja atau nanti komen minta nomor telepon kita ketemuan kita discuss papa tengok kopi-kopi barang ya kan ngopi-ngopi cantik jangan pakai kayak ginian nanti kencang stroke Oke salam sehat salam sejahtera salam orang-orang waras Salam Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.